Hai selamat pagi YouTube hari ini saya sedang mencari atau berburu tanaman putri malu putri malu ini dulu sering buat mainan anak-anak ya waktu kita kecil bunganya seperti ini bagus ya bunganya nah kemudian daunnya seperti ini daunnya ini kalau kita sentuh akan muncul ya nah seperti itu dan ini sih bukan berarti mati tapi dia seperti melindungi diri ya ini bunga yang masih kuncuk seperti ini ini ya dan ini bunga-bunga yang sudah mekar warna yang ungu bagus banget tapi perlu diperhatikan disini dia ada durinya ya jadi harus cukup hati-hati apabila bermain dengan ini dirinya termasuk tumbuhan liar di dia banyak tumbuh di pinggir-pinggir jalan seperti ini yang warna ini hijau muda masih belum tua kita bermain sedikit ya waktu saya kecil juga seneng banget deh mainan kayak gini berikut ini adalah deskripsi tanaman putri malu menurut Wikipedia Putri malu dalam bahasa ilmiah disebut Mimosa Budika atau yang berdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya saat kita sentuh keunikan dari tanaman ini adalah bila pada daunnya disentuh ditiup atau dipanaskan akan segera menutup hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan turgor pada tulang daun rangsang tersebut juga bisa dirasakan daun lain yang tidak ikut tersentuh gerak tumbuhan ini disebut seismonasti yaitu gerak tumbuhan yang terjadi karena menerima kegetaran atau sentuhan tanaman ini juga menguncuk saat matahari terbenam dan merekah kembali setelah matahari terbit tanaman putri malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang ingin memakannya warna daun bagian bawah tanaman ini berwarna lebih pucat dengan menunjukkan warna yang pucat hewan yang tadinya ingin memakan tumbuhan ini akan berpikir bahwa tumbuhan tersebut telah layu dan tidak jadi memakannya Oke sekarang mari kita membahas kegunaan atau manfaat tumbuhan ini perlu dicatat disini bahwa saya bukanlah seorang pakar kesehatan tapi saya lebih pada seorang yang menyenangi nature seorang yang menyenangi alam ya teman-teman alam itu termasuk dalam tumbuhan dan binatang tapi saya lebih-lebih kepada tumbuh-tumbuhannya jadi kalau memang ada kesalahan dalam informasi tentang kesehatan yang saya berikan mohon kiranya untuk menuliskan komentar di bawah video ini tentu saja dengan bahasa yang baik ya teman-teman Oke ini adalah beberapa informasi terpercaya dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh putra-putri bangsa Indonesia ya dan beberapa dari luar negeri yang pertama adalah daun putri malu bisa menjadi obat insomnia atau kesulitan tidur ya teman-teman berbekal studi literatur yang dipelajari dari berbagai sumber tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya menemukan kesehatan kandungan daun putri malu salah satunya berkesehat mengatasi insomnia putri malu yang dikenal sebagai tumbuhan liar ini ternyata mengandung oksigen dan melatonin yang mampu memberikan efek sedatif atau penenang baik untuk relaksasi tubuh dan mampu mengatasi insomnia kemudian yang kedua informasi dari Universitas pajajaran oleh dokter Sri Adi Sumiwi MS APT mengembangkan anti asam urat dari ekstrak tumbuhan putri malu saat diwawancarai Humas Unpad dokter Sri menjelaskan penelitian ini menggunakan herba putri malu artinya seluruh bagian selain akar yaitu daun batang dan bunga digunakan sebagai simplicia untuk membuat ekstrak herba yang sudah dikeringkan selanjutnya ditumbuk sampai halus sebelum dibuat ekstraknya kemudian yang ketiga yaitu menyembuhkan luka penderita diabetes tumbuhan putri malu bisa digunakan untuk menyembuhkan luka pada penderita diabetes berdasarkan dari penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dalam penelitian tersebut didapati jika dalam akar tanaman putri malu dalam bentuk ekstrak loroform bisa digunakan untuk menyembuhkan luka yang dialami penderita diabetes yang keempat mengobati hepatitis manfaat berikutnya dari tanaman putri malu adalah bisa digunakan untuk mencegah dan mengobati hepatitis mengkonsumsi air busan putri malu ini bisa meredakan penyakit hepatitis sekaligus meminimalisir gejala peradangan pada organ hati yang terjadi karena serangan virus hepatitis tersebut yang kelima menghentikan pendarahan dan infeksi ekstrak bubuk tanaman putri malu juga berguna untuk kesehatan kulit karena kandungan senyawa tanin dan juga sumber antioksidan yang sangat penting untuk menghentikan pendarahan dan juga menurunkan resiko infeksi serta membantu dalam proses pembentukan jaringan kulit yang lebih sehat kira-kira seperti itu 5 manfaat tumbuhan atau daun putri malu untuk kesehatan tubuh manusia ya teman-teman sekali lagi saya bukan seorang pakar kesehatan atau ahli herbal tapi saya adalah pecinta tanaman semua informasi ini saya dapatkan dari berbagai sumber jika ada kesalahan silahkan mengirimkan komentar melalui kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman oke seperti biasa ini adalah foto-foto hasil jepretan saya selama hunting tanaman ini semuanya adalah foto original kecuali tiga foto terakhir saya ambil dari situs pixabay.com teman-teman juga bisa mendapatkan foto-foto ini secara eksklusif dan tidak perlu khawatir dengan copyright melalui website shutterstop.com saya menjualnya disitu kemudian linknya bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya terus jangan lupa subscribe like dan kirim komentar di kolom di bawah video ini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya setiawan api undur diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati